Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Gimana kabar Kembali lagi dengan saya Saiful Habib disini Di pelajaran ASC kelas 12 Pada pertemuan kali ini kita akan Membahas belajar bersama-sama Bagaimana cara menginstall MRTG Atau multi router Multi router traffic graper Yang berfungsi untuk Menampilkan data dari SNMP Mengolah data dari SNMP Sehingga menjadi tabel Yang bisa kita pahami Seperti itu Contohnya adalah seperti ini Nah disini kita berdasarkan Jobsheet MRTG kelas 12 File nya sudah ada di dalam Medu Fikri Ya disini untuk Debian nya kita menggunakan Debian Server 9 Ada koneksi internet Kemudian kalau mungkin kalian tidak pakai koneksi internet Pastikan Debian 9 kalian memiliki 3 Tiga ketiga 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 ketiganya kalian memiliki Tiga buah ISO yang bisa kalian gunakan untuk menginstall MRTG nantinya Kalau mau offline Tapi kalau disini untuk yang saya contohkan sistemnya adalah online seperti itu untuk adaptor 1 yaitu adalah bridge adaptor boleh bridge adaptor boleh NAT kemudian adaptor 2 host only network kemudian untuk IP IP yang adaptor 1 np0s3 itu DHCP kemudian np0s8 itu 192.168.56.3 yang ini akan kita gunakan untuk melihat hasil dari MRTG langsung saja langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita ini kurang besar nggak ya saya harap cukup besar ya saya harap cukup besar ya saya bisa kan aja oke langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstall apache dan snmp karena MRTG itu hanya berjalan di atas apache2 webserver apache2 dan juga snmp protokol syssnmp di sini pertama saya login dulu sebagai root kemudian saya ketikan apte install apache2 snmp dan snmpd snmp ini adalah protokolnya sedangkan snmpd itu adalah programnya untuk apache2 sebenarnya kalian kalau pakai nginx juga bisa tetapi dalam contoh ini saya menggunakan apache2 seperti itu saya klik enter kita klik yes ditunggu sampai instalasi selesai instalasi sudah selesai sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya tahap selanjutnya adalah kita meng-start dan enable service apache2 dan snmp system ctl start apache2 seperti ini mohon maaf kemudian snmpd kemudian di sini apache2 kita ganti startnya menjadi enable kemudian snmpd nya juga sama kita ganti menjadi enable supaya apa supaya langsung dijalankan pada saat komputer hidup seperti ini sudah selesai sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi snmpd dengan perintah nanoetc snmp snmpd.conf disini rock community public localhost ini artinya mengizinkan ada orang atau ada orang atau aplikasi bisa membuka log dari snmp snmpd.conf seperti ini kita cari rock community router community nah disini public localhost disini artinya komputer setelah program yang apa program yang terinstall di dalam server ini bisa membuka akses snmpd seperti ini kita kontrol o enter kemudian kita restart snmpd seperti ini tidak terjadi error ya oke lanjut ke langkah selanjutnya setelah snmpd selesai selesai kita bisa menginstal MRTG nah MRTG ini pada prinsipnya MRTG ini secara berkala akan apa namanya mengambil data dari snmp kemudian menyimpannya ke dalam sebuah folder web nah sebuah folder web itu sebuah folder web itu nantinya akan menyimpan grafik yang dibutuhkan yang akan ditak yang yang bisa ditampilkan untuk menampilkan data dari snmp nah disini ada beberapa langkah yang pertama setelah kita install nanti kita membuat folder webnya di varwbw MRTG kemudian kita mengatur permissionnya kemudian kita membuat confignya setelah kota config kita buat indeksnya setelah itu tinggal kita setting setting apa jenya oke kita mulai ya kita install dulu MRTG nya dengan perintah HPT install MRTG yes seperti ini ditunggu sampai selesai jika ada tulisan seperti ini kita klik no saja ya kita klik no sebentar seperti ini boleh yes boleh no tapi kita lebih baik kita klik no saja kemudian langkah selanjutnya kita buat folder MRTG nya dengan perintah mkadir mag directory varwbwmrtg seperti ini enter boleh setelah itu kita buat permisi nya kita buat bebas jadi permisi nya kita buat ownership nya sebagai ww data ch on min r ww data ww data kemudian varwbwmrtg seperti ini kemudian di folder MRTG nya kita buat bisa diakses oleh semua user dengan mengatikan perintah ch mode min r a plus r w x varwbwmrtg varwbwmrtg seperti ini seperti itu kemudian setelah itu kita apa namanya membuat konfigurasi membuat konfigurasi MRTG dengan perintah yang pertama konfigurasi MRTG itu kita setting bisa diakses oleh semua user mwt7 etc mrtg seperti ini kemudian kita membuat konfigurasi konfigurasi nya dengan perintah cfgmaker public at localhost cfgmaker public at localhost seperti ini kemudian kemana konfigurasi yang disimpan ke etc.mrtg seperti ini public at localhost ini jangan sampai salah ya ini public at localhost ini sudah di setting di konfigurasi SNMP tadi supaya bisa dibaca oleh aplikasi lain kita klik enter seperti ini sudah ada sudah ada settingannya setelah itu setelah kita setting konfigurasinya kita buat indeksnya dengan menggunakan index marker folder konfigurasinya mrtg.tfg kemana ke farww mrtg index .html seperti ini enter maka akan sudah akan dibuat seperti itu kemudian setelah itu kita buat konfigurasi di apache nya kalau pakai nginx caranya sama seperti saat kalian praktikum wordpress kalau disini kita agak berbeda nano etc apache 2 ke sites available kemudian kita beri nama mrtg.jonf seperti ini kemudian kita tulis yang ada disini ini ya ini kita tulis ini oke oke sudah saya tulis seperti ini kita ctrl O enter ctrl X kemudian disini kita ubah konfigurasi apache nya sehingga server utama kita ada di menggunakan konfigurasi mrtg yang baru kita buat caranya dengan perintah a2 decide 000 default conf kemudian a2 inside mrtg.conf seperti ini kemudian kita klik sistem ctl restart apache 2 seperti ini nah instalasi mrtg sudah jadi hasilnya bisa dicek menggunakan browser dengan alamat 192 168 563 kita buka browser nya tunggu browser ya seperti ini alamatnya adalah 192 168 563 enter seperti ini mata akan muncul seperti ini 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 adalah tampilan dari mrtg silahkan tampilan ini kalian screenshot pastikan disini nama apa namanya nama server kalian kalian beri tanda pengenal kalian supaya tidak sama dengan orang lain kemudian kalian screenshot kemudian bisa kalian upload seperti itu oke itu saja sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh